DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, Wayansu Tama dan dihadiri pula oleh sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar dari fraksi PDI Perjuangan dan sejumlah kadar PDI Perjuangan Kota Denpasar. Mixologi Arak Bali ini diikuti 20 bartenders Kota Denpasar. Dalam lomba ini, para peserta akan membuat minuman koktel berbahan dasar Arak Bali dan bahan-bahan lainnya yang diracik sedemikian rupa menjadi sebuah sajian minuman signature cocktail. Berbagai jenis minuman kreatif berhasil diciptakan para peserta ini dengan menggunakan bahan dasar Arak Bali yang dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti jeruk nipis, telur, jeruk kintamani, madu, dan lain sebagainya. Arak yang digunakan dalam lomba ini merupakan arak legal yang telah mempunyai izin edar dari BPOM dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya. Hasil karya para peserta ini dinilai oleh 3 orang juri yang merupakan profesional dari Asosiasi Bartender Indonesia Provinsi Bali. Hal-hal yang dinilai meliputi kreativitas, rasa, tampilan karya, daya jual, dan kemampuan dalam presentasi. Menurut Ketua Panitia Wayansu Tama, lomba ini diharapkan bisa menghasilkan minuman kreatif berbahan dasar minuman khas Bali, yakni arak Bali, sehingga keberadaan arak Bali bisa setara dengan minuman khas dari negara-negara lain, seperti sake, soju, tequila, dan lain-lainnya, sehingga arak Bali bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Melalui lomba ini, DPCPDI Perjuangan Kota Denpasar juga sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi terkait legalitas arak Bali, sekaligus bagaimana mengolah arak Bali dengan sentuhan inovasi dan kreativitas, sehingga keberadaan arak Bali ini bisa menjadi peluang ekonomi kreatif, melalui para bartender ini diharapkan tercipta minuman kreatif berbahan dasar arak Bali, agar arak Bali bisa berjaya di pulaunya sendiri, dan bisa menjadi minuman ikon pariwisata Bali ke depannya. Khususnya di Denpasar, karena satu hal jelas di petani arak, mungkin kita tidak ada di Kota Denpasar, karena kita memiliki satu SDM. Mudah-mudahan dengan kegiatan lomba misiologi arak Bali ini, khususnya penggemar arak, dan khususnya lagi para bartender bisa menjadikan Kota Denpasar ini satu sendra industri kreatif. Untuk mengemas arak ini nantinya bisa memiliki satu nilai, baik itu dalam kemasan rasa, sehingga bisa bersaing dengan minuman-minuman tradisional negara-negara lain. Apalagi kita di Bali ini, di harap para wisata, kita berharap sekali nantinya arak ini bisa diberikan kepada para wisatawan, dan diterima oleh masyarakat, dan dengan catatan nantinya takarannya itu harus sesuai, sehingga tidak menimbulkan satu permasalahan-permasalahan bagi kesehatan. Bahkan mestinya harus bisa meningkatkan kesehatan masyarakat juga lewat minum arak ini dengan takaran-takaran lompas. Juara satu dalam lomba ini akan mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta, juara 2, 3 juta, juara 3, 2 juta rupiah. Mereka pun berhak mewakili Kota Denpasar untuk maju di ajang serupa yang digelar oleh DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali. Masih serangkaian hut PDI Perjuangan ke-48 sebelumnya juga telah digelar Lomba Barista Kopi Bali, selanjutnya akan digelar Lomba Desain Endak untuk Gusana Kerja dan Lomba Cedas Cermat dan Bulan Bung Karno.